jenis ini yang awal kita tanam di Bengkulu kota kemudian ini sorghum pertama yang kita dapatkan dan kita tanam ini tanaman di seluma Bengkulu apakah masih diteruskan yang ini model yang seperti ini bulirnya agak kecil kemudian kita mendapatkan yang jenis ini dan bulirnya lebih besar pemanannya kita lihat lebih gampang ini yang kemudian kita kembangkan dan telah ditanam juga di seluma Bengkulu selanjutnya kawan-kawan di seluma Bengkulu ini berkreasi dari panenan sorghum kita lihat kreasi cennil oke biar rasanya mau romo Dwi ini Romo Budi ngicip rasanya mantap saya kira kalau buat tindol bisa ya ini bisa lah Mo pasti harus pakai ini Mo harus pakai siri pakai itu kampur siri kampur ya kampur siri jangan kencang kencang teman-teman mantap halo selamat pagi Romo di Joko hari ini bulan Oktober tahun 2004 ini hasil cennil sorghum ada Romo Budi ada DPP dari paroki mencoba sorghum mencoba sorghum dibuat menjadi cennil ayo lanjut tanam sorghum dan tananannya bisa dikreasi jadi aneka panganan antara lain cennil ini antara lain cennil ini ayo